Ferdi Sambu dan Putri Candrawati terdakwa pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat dijadwalkan menghadapi sidang pembacaan fonis dari Majelis Hakim pada hari ini Senin 13 Februari. Jelang sidang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyiapkan 9 layar monitor di luar sidang utama dengan kapasitas ruang sidang utama yang bisa menampung sebanyak 50 kursi. Kemudian pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak datang langsung ke pengadilan. Mereka bisa menyaksikan sidang melalui siaran langsung televisi atau media sosial. Demi kelancaran jalannya sidang pada hari ini, pihak kepolisian mengarahkan lebih dari 200 personil gabungan untuk mengamankan jalannya sidang fonis terdakwa Ferdi Sambu dan istrinya Putri Candrawati. Ratusan personil tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan, dan tim Brimob Gegana. Dikuti dari Kompas TV, tim Gegana dikabarkan sudah menyisir area pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kepolisian pun akan menggelar tactical world game dan gelar pasukan pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dipimpin langsung oleh Kapolres Jakarta Selatan, Kongres Adi Adihyam Ibrani. Siapan pengamanan dilakukan jalan sidang ponis terdakwa Ferdi Sambu dan istrinya Putri Candrawati dalam kasus penggunaan berencana Brigadir Joshua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!